Kepala Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS Surabaya yang terhormat Bapak Nur Hadi Siswanto, ST, MSCA, PhD. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak Desi. Baik, terima kasih. Yang kami hormati, Bapak Bayudin Harlian Shah, MIM, selaku narasumber pada sore hari ini. Beliau adalah alumni S2 dari Queensland University of Technology. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Baik, yang kami hormati, Bapak Profesor Iwan Panani, ST, MT, PhD, selaku Kepala Program Studi Pasta Sarjana Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS Surabaya. Selamat sore, Pak Iwan, Pak Iwan. Baik, seluruh peserta guest lecture yang kami banggakan juga. Semoga berkenan mengikuti acara ini hingga akhir nanti. Baik, sebelum saya bacakan susunan acara, kami menginformasikan kepada seluruh partisipan untuk menonaktifkan mikrofonnya selama acara berlangsung dan diizinkan mengaktifkan kembali atas arahan dari kami. Baik, saya bacakan susunan acara guest lecture pada hari ini, yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, penyampaian materi, foto bersama, dan penutup. Sebelum memasuki acara inti, alangkah lebih baik jika acara ini dimulai dengan doa bersama agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dipersilakan untuk doa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh partisipan untuk tetap menonaktifkan mikrofonnya dan kepada tim yang bertugas, dipersilakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kebangsaan Indonesia Raya telah kita dengarkan bersama. Jadi untuk menginfensiensikan waktu, langsung saja kita masuk pada acara sambutan dari Kepala Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS Surabaya kepada Bapak Nur Hadi, STMSEF, PhD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. dalam menambah pengetahuan, dalam menambah pengetahuan, ini tetap selalu menjadi semangat kita untuk tetap berkarya. Saya atas nama Departemen mengucapkan terima kasih kepada Pak Faizuddin atas berkenanya untuk menyampaikan materi kepada kami, kepada teman-teman mahasiswa Pasca Sarjana, dan mungkin saja juga ada mahasiswa program Sarjana S1. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya meluangkan dalam kegiatan ini. Untuk Reference Management Tools ini memang sangat penting bagi kita, terutama bagi kita yang melakukan riset, terutama mahasiswa S3 ini. Ini memang Mas S3 ini kan sebagaimana kita ketahui kalau tidak lulus, persaratannya harus publikasi. Publikasinya pun juga harus terindeks. Dan kalau jurnal terindeks, persaratannya pasti, Reference-nya harus cukup lengkap dan cukup mumpuni. Nah, kuliah tamu ini sangat relevan dalam melengkapi pelajaran-pelajaran yang disampaikan di kelas. Tentu saja Reference Management Tools ini tidak ada di kelas. Oleh karena itu, ini adalah sangat penting sekali bagi kita semua. Semoga apa yang kita lakukan di sebuah sekarang ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya atas nama Departemen juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Panitia, Prof Iwan, juga teman-teman mahasiswa yang mengorganisasi kegiatan ini. Ini tentu saja bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang kita lakukan menambah pawasan dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan hangat dalam acara guestlector pada sore ini, Pak. Baik, acara berikutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Faizuddin MDM. Seperti yang saya sampaikan di awal, beliau adalah alumni S2 dari Queensland University of Technology. Dan penyampaian materi ini akan dipandu langsung oleh moderator kita kepada Bapak Prof. Iwan Panani. Dipersilahkan. Terima kasih, Bu Desi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bertemu dalam kuliah tamu ini. Alhamdulillah juga Pak Faizuddin berkesempatan untuk bersilaturahmi ke kami. Jadi Pak Faizuddin sama Pak Nurhadi bertemu sesama alumni Australia ini. Jadi silaturahminya berada di kuliah tamu ini. S1-nya mungkin orang tidak tahu karena Pak Faiz ini S1-nya adalah UIN, Sunan Ambel. Tetapi kalau kita lihat dari ekspertisan library-nya itu sudah cukup ekspert kalau kita lihat dari hasil, kita bisa lihat searching dan lain sebagainya dari teman-teman yang terkait di pustakawan yang sangat kuat keeratannya. Sehingga dalam hal ini kita bisa lihat partisipannya juga akhirnya membludak. Jadi 116 itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sudah tahu tapi tidak puas dengan 1-2 pertemuan. Jadi bertemu lagi di kesempatan di kuliah tamu ini. Untuk mempersingkat waktu saya berikan kesempatan untuk Pak Faiz untuk memberikan ilmunya ke kami. Karena bagi kami pakai tools ini jadi bisa kita mengelola terutama mahasiswa S3 kami yang sudah berjubel seratusan lebih paper yang harus dilihat begitu ya. Mungkin dan juga perlu dibaca abstraknya. Dan bagaimana nanti menulisnya di disertasi, bagaimana nanti menulisnya di paper sehingga quick writing-nya akan lebih cepat begitu. Waktu dan kesempatan untuk Pak Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sekenap pimpinan Postgraduate Program, Faculty of Industrial Technology and System Engineering, Institut Teknologi 10 November dan beserta mahasiswa atau Civitas Akademi. Saya pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk silaturahim dengan Civitas Akademi ITS. Ini sesuatu yang membanggakan bagi saya. Dan sekali lagi saya berniat untuk bersilaturahim ya. Dan silaturahim sore ini kita akan isi dengan belajar bareng. Jadi tidak bermaksud sebagai narasumber gitu. Yang saya yakin Bapak Ibu di sini sudah ya mungkin sudah banyak yang tidak asing lagi dengan referent management tools. Saya lihat selain Civitas Akademi ini ITS dan ada beberapa peserta dari kawan-kawan yang ada di grup WA Bibliometrik itu juga sebenarnya ada banyak yang ikut di sini dan sudah cukup. Banyak ikut serta mengavokasikan, melatihkan referent management tools itu. Dan mungkin nanti kita bisa memperkaya bahasan kita sore ini ya, belajar bareng kita sore ini. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, diskusi dengan Prof Iwan beberapa pekan yang lalu, materi belajar bareng kita sore ini adalah referent management tools gitu. Dan ada banyak sebenarnya ya, referent management tools itu. Dan kita sampai pada waktu itu, sampai pada kesepakatan atau pilihan gitu ya. Pilihan nanti kita akan memilih satu referent management tools aja yaitu Zotero gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, pokok bahasan atau topik-topik bahasan yang akan kita apa ini, nanti pelajari bareng-bareng itu paling tidak nanti ada empat ini ya. Nanti kita menginstall Zotero mungkin terlalu basic ya. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakannya mungkin bisa untuk refreshing gitu. Atau mungkin ada beberapa cara pandang ketika menginstalasi atau nanti juga menyiapkan library-nya ini ada cara pandang lain. Nanti mungkin bisa kita jadikan penggayaan ya, menyiapkan library. Terus kemudian nanti beberapa fitur untuk memasukkan referensi ke Zotero dan kemudian nanti mengelolong sitasi. Karena ini nanti selain untuk membangun perpustakaan riset, itu nanti untuk mengelolong sitasi ketika kita sedang membuat riset seripot gitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, makanya ini sebenarnya saya lebih suka memberi tajuk belajar bareng sore ini dengan kalimat ini, Building and Developing Research Library using Zotero. Jadi kita bagaimana membangun dan mengembangkan perpustakaan riset yang platformnya kita menggunakan Zotero. Jadi Zotero itu sebenarnya tidak hanya sekedar membantu kita untuk ketika tulis-menulis, tetapi sejak awal kita membangun dan mengembangkan perpustakaan riset itu, Zotero sudah bisa memfasilitasi kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, apapun memang merek dari referensi manager itu kira-kira fungsi utamanya ini, meskipun nanti juga bisa ditambahkan fungsi-fungsi lain, yaitu sekali lagi managing research references. Nah di sini nanti kita akan membangun perpustakaan riset dan mengembangkannya, dan ada banyak fitur nanti yang akan ditawarkan oleh Zotero dengan beragam kemudahannya. Kemudian kalau referensi riset itu sudah kita tata kalau sedemikian rupa sehingga mudah di cari ulang, di retrieve ulang dan dibaca, nah ini kemudian bagaimana produksinya. Ini kaitannya dengan academic writing ya, reporting research itu, dan di dalamnya ada kegiatan tentu kutip-mengkutip ini creating references gitu ya, creating references atau bibliografi. Jadi di dua fungsi utama itu yang akan kita bahas sore ini insya Allah adalah bagaimana kita mengembangkan perpustakaan riset, dan nanti akan sedikit kita cuplik tentang dari mana sumber-sumbernya untuk mengembangkan perpustakaan riset itu. Dan kemudian nanti gimana ketika kita sudah melakukan tulis-menulis nanti untuk sekali lagi lebih khusus adalah bagaimana mengutip dan merujuk gitu, menampilkan kutipan dan kemudian membuat daftar rujukan sesuai dengan standar-standar yang dikenal secara internasional. Nah Bapak-Ibu yang saya hormati ada banyak sekali sebenarnya referensi manajemen tool baik yang berbayar maupun yang gratis, yang berbayar ini yang sangat terkemuka ini diantaranya adalah EndNote yang mungkin versinya hari ini X9 ya, terus ada RefWorks, kalau yang gratis ada Zotero, Amidya Dogear, RefDB, Kika dan seterusnya. Ini ada juga salah satu entry di Wikipedia yang mendaftar beberapa referensi manajemen dan membuat komparasi. Ini ada yang gratis dalam arti freemium, ada yang open source gitu. Masing-masing ada kelemahan kelebihannya, kayak Dogear ini malah di integrasikan dengan freemind ya, mind mapping gitu, jadi koleksi-koleksi apa itu, dari kita itu bisa dipetakan gitu dengan mind mapping, yang softwarenya juga open source namanya freemind dan terintegrasi. Nah kita tidak akan membahas ini semua, tapi kita langsung memilih Zotero gitu. Kenapa kita memilih Zotero gitu. Zotero ini open source gitu ya, open source dan free dan ini termasuk yang tertua ya dibanding yang lain ini. Mohon nanti dikoreksi. Kalau kita apa ini, kalau kita pilih, kalau kita pilih trendnya misalnya ya, satu tahun terakhir ini, misalnya di Jerman ya. di Jerman ini, ini berdasarkan data Google Analytics ya, Google Trend. Nah ini lumayan ini, trend-trendnya Zotero ini mengunggul di Madrid. tapi kalau di UK, di Mendeley ya, yang kalau di Amerika ini malah lebih unggul Zotero gitu. 12 bulan terakhir ya, kalau di negaranya ini, Elsevier yang mengembangkan Mendeley itu, dia lebih unggul. Nah ini cuma perbandingan-perbandingan aja. Di Australia lumayan unggul ya, meskipun unggulnya ini ya mungkin tidak terlalu mencolok. Tetapi ada beberapa improvement yang sangat signifikan di Mendeley hari. beberapa bulan terakhir ini atau sehingga itu semakin prospektif kalau kita gunakan. Beberapa kawan ada yang menyarankan untuk dari Mendeley pindah aja ke Zotero. Kira-kira gitu. Tetapi sejak awal memang kalau saya lebih prefer ke Zotero dengan segala macam kelebihan-kelebihan dan kelemahannya ya. Dan salah satu yang menurut saya menjadi pilihan saya karena Zotero konsisten dengan open source-nya dan free-nya itu. Baik Bapak Iyazumber Hati, ini sekedar overview saja. Dan pertimbangan lain ya, satu lagi pertimbangan yang menurut saya bagus untuk di... Dijadikan pilihan ya, Zotero itu benar-benar memberikan keleluasaan pada user gitu, kemerdekaan pada user. Itu ada video di YouTube menarik dari kawan kita. Kebetulan hadir juga sore ini ada Mas Eric Unto dan Mas Bur itu yang membuat perbandingan antara Zotero dan Mendeley hari ini ya. Nanti kelemahan kelebihannya nanti Bapak Ibu bisa posting di sana, sorry bisa disini di sana. Baik Bapak Ibu, saya sebenarnya agak ragu ya. Mulai pembahasan tentang referent manager ini, saya mulai dari mana? Saya kok nggak yakin kalau Bapak Ibu itu belum menggunakan sama sekali referent manager. Mungkin... Mungkin Bapak Ibu bisa open mic gitu. Gitu ya mungkin, Pak Anu Ayuan. Kira-kira apa... Mulai menginstall Zotero, kemudian menyiapkan perpustakaan riset kita di Zotero itu. Dan kemudian satu persatu kita ulas tentang beberapa fitur untuk memasukkan referensi-referensi riset. Jadi sekali lagi ini, saya mencoba untuk memberikan yang mungkin mulai dari nol gitu ya. Mulai dari nol. Misalnya mulai dari menginstall gitu. Atau gimana? Tidak apa-apa, Pak Paiz. Tidak apa-apa, Pak Paiz. Sambil juga mereka mencoba gitu ya. Nggak apa-apa, Pak Paiz. Kira-kira install juga tidak terlalu lama gitu. Iya, jadi... Mulai dari menginstall saya kira. Iya, dari menginstall ya Bapak Ibu. Jadi yang mungkin yang perlu kita perhatikan ketika menginstall Zotero gitu. Dan ini sebenarnya juga hampir sama dengan Mendeley. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan Mendeley dan siapa tahu nanti terbersit juga ingin mendalami Zotero atau bahkan mungkin berpindah ke Zotero. Jadi nanti downloadingnya ini yang sebenarnya juga sudah saya kirimkan ya panduan instalasinya. Jadi ketika kita menekan tombol download ini nanti kita diarahkan di sini, di halaman ini. Dan kita menginstallnya itu ada dua tahapan ya. Pertama menginstall program utama Zotero itu. Tentu mendownload ini dulu ya. Ini berbasis desktop. Mendownload ini dulu kemudian di install. Baru kemudian setelah nanti ini di install, kita diminta untuk menginstall ini namanya Zotero Connector gitu. Nah, kalau... Sebentar. Jadi Zotero Connector. Jadi ini mengunduh, ini ada sudah saya kirim ke Panitia materinya ini. Ini saya kirim ke Panitia, jadi mengunduh ini nanti di install. Dan nanti kalau kita sudah berhasil, berhasil menginstall yang program utamanya Zotero itu, kita akan mendapati program Zotero kita seperti ini. Seperti ini. Dan di Microsoft Word kita itu ada menu tambahan. menu tambahan seperti ini. Zotero gitu. Dan inilah yang nanti bisa menghubungkan Microsoft Word kita dengan Zotero ketika kita tulis-menulis. Jadi ini. Nah, selanjutnya setelah itu berhasil, kita diminta untuk menginstall Zotero Connector gitu. Pada browser kita, ada tiga browser sebenarnya yang Zotero bisa dipasangkan di sana, yaitu tiga atau empat ya sekarang. Empat. yang jelas yang paling populer Mozilla sama Trom itu masuk di support gitu. Nah, cara memasangnya, jadi cara memasangnya diikuti saja dan mudah sekali cara memasangnya itu. cara memasangnya mudah sekali. Jadi nanti dibuka dengan browser kita dan kemudian nanti tinggal di klik install ini. Nah, instalasi Zotero Connector ini kalau berhasil maka nanti akan muncul di browser kita. Akan muncul di browser kita. Akan muncul di browser kita seperti ini. Nanti akan kita bahas secara detail nanti. Karena kenapa ini Zotero Connector ini sampai diberi alokasi khusus untuk instalasi ini? Karena memang nanti penambahan-penambahan koleksi referensi itu akan banyak sekali dilakukan melalui ini. Jadi ini perlu kita install gitu. Perlu kita install. Jadi nanti kita mengakses database tertentu, misalnya database jurnal tertentu, SignDirect, IEEE dan seterusnya menggunakan Chrome atau Mozilla dan kemudian nanti langsung bisa di-download kita masukkan ke Zotero. Kalau di Mandela itu mungkin namanya web importer ya. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati nanti kalau sudah itu semua kita, kita apa ini? Kita install itu tadi. Jadi instalasi program utama Zotero itu nanti akan, akan ada di komputer kita seperti ini Bapak Ibu. Ini program utamanya Zotero. Dan kalau kita memang masih baru awal menginstall Zotero ini akan ada kosong gini dan ada welcoming message ya dari Zotero seperti ini. Tapi nanti kalau sudah kita isi itu kira-kira anatominya Zotero itu seperti ini. Ada tiga kolom gitu. Dan di sini di kolom paling kiri itu adalah namanya koleksi-koleksi. Jadi ini folder-folder. Zotero menemakannya collection. Dan collection itu bisa kita bikin koleksi utama, bisa kita tambahkan sub-subnya gitu. Sampai berapapun levelnya itu bisa. Ini kebetulan saya capture dari milik saya. Misalnya ini koleksi saya tentang information literacy. Kebetulan saya sedang mendalami itu, mengkaji itu. Dan kita bisa membuat sub. Sub, sub. Ini bebas saja sub ini. Sub ini bisa mencerminkan topik ya. Bisa mencerminkan sub-topik dari information literacy ini. Atau sub itu juga bisa berupa jenis. Misalnya kayak saya sedang senang mengkaji tentang metode-metode literatur review. Dan saya berfokus pada dua metode. Itu narrative review sama systematic review. Nah kemudian saya kumpulkan di sini buku-bukunya tentang narrative review itu apa aja. Kalau yang systematic review ini saya kumpulkan artikel-artikelnya apa bukunya. Bahkan contoh ya. Ini ada tesis atau disertasi yang metodologinya systematic review misalnya kayak gitu. Terus ini guideline, protokol dari systematic review dan seterusnya. Jadi pembuatan ini nanti juga akan kita praktekkan. Nah di kolom yang tengah ini, ini yang sedang saya highlight ini adalah koleksi saya tentang information literacy. Dan kemudian saya mengumpulkan secara khusus artikel-artikel review tentang information literacy ini. Jadi kalau saya klik seperti ini, ini akan muncul ini koleksi saya. Dan ini khusus tentang information literacy yang berupa systematic review. Nah di sini, yang paling atas ini, judulnya taxonomy of literacy ini, informasinya itu ada di bagian kanan ini. Sama seperti Mendeley. Dan kadang-kadang saya juga apa, Mendeley itu kan datangnya kan belakangan dibanding Zotero. Jadi agak ini. Tapi sebenarnya kayak pendahulunya seperti EndNote itu juga hampir sama seperti ini. Nah nanti PDF-nya itu nanti akan terlampir di sini. Akan terlampir di sini. Nah ini yang realnya, misalnya ini milik saya. Terus kemudian ini review tadi. Artikel review. Oh ini kayaknya ada yang salah masuk. Nah ini misalnya PDF-nya itu ada di sini. Ada di sini. Ada di sini dan ini bisa di klik kalau kita ini. Bisa kita buka gitu. Misalnya ini systematic review. Terus ini ada artikel tentang systematic review. Nah ini bisa di klik. Dan ini langsung terbuka. Dan ini semua sudah ada di dalam komputer lokal kita gitu. Sudah tidak perlu koneksi internet gitu. Jadi kira-kira cara kerjanya begitu Bapak Ibu. Dan kemudian nanti kita akan pelajari ini masing-masing cara memasukkan ini ya. Cara memasukkan koleksi-koleksi ini ke Zutero kita gitu. Mungkin saya akan lebih banyak mendemokan saja ya Pak Iwan ya. Betul. Silahkan Pak. Nanti Bapak Ibu bisa mengulangi rekamannya kira-kira gitu loh. Iya betul. Nanti kita akan upload juga di YouTube. Setelah di edit dulu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Saya akan melanjutkan. Nah sebelum kita memasukkan referensi-referensi riset dari beragam sumber referensi ya. terutama yang tersedia secara online di beragam database itu. Maka kita perlu menyiapkan ruang untuk research library kita. Saya lebih suka mengistilahkan research library ya. Jadi kita ini sedang berlatih menggunakan, membangun perpustakaan riset kita dengan menggunakan Zutero. dan menurut saya begini Bapak Ibu. Karena ada banyak juga yang menggunakan referensi manajemen tools itu begitu selesai di install, itu langsung digunakan untuk download-mendownload. Nah menurut saya sebaiknya sebelum unduh-menduh kita sebaiknya yang penyimpanan yang default yang biasanya bercampur dengan operating system kita atau Windows itu kita pindah saja gitu. Karena sebenarnya research library kita ini kan data ya. Data penting yang nanti kalau bercampur dengan operating system, itu kalau operating systemnya itu nanti trouble, itu nanti akan agak relatif susah ya diselamatkan atau dibaca. Makanya nanti tips ini sekalian dilengkah menyiapkan ruang untuk research library ini, taruhlah research library kita, itu di selain C. Bisa di D, bisa di E, tergantung jumlah drive kita ya. Nah dan saya sarankan untuk menggunakan nama yang mudah diingat dan meaningful tentu ya. Coba kita kasih nama misalnya research library gitu. Artinya nanti seluruh koleksi referensi research kita itu akan kita taruh di situ. Jadi kita perintahkan nanti Zotero untuk menyimpan di situ gitu. Jadi ini perlu dilakukan sekali saja sebenarnya di komputer kita. Sebelum menggunakan Zotero untuk mengelola referensi research kita. Nah jadi seperti ini Bapak Ibu nanti bikin folder di selain C namanya research library gitu. Terus kemudian nanti cara memberitahu Zotero untuk supaya nanti seluruh unduhan-unduhan itu disimpan di sini. Maka caranya seperti ini Bapak Ibu nanti di Zotero kita klik menu edit kemudian ada preferences. Ini mungkin sudah agak sedikit advance. Tapi ini penting untuk dilakukan, penting untuk dilakukan gitu. Nah nanti setting itu ada di sini di Zotero preferences itu di bagian belakang ini. Yang lain abaikan aja dulu ini menu-menu yang lain langsung ke advance ini dan kemudian file and folders. Kemudian di sini dipilih menu custom ini. Jadi untuk meng-custom file and folders tempat referensi-referensi research di mana Zotero kita perintahkan untuk menyimpannya gitu. Jadi dengan setting seperti ini ketika nanti sudah tuntas maka Zotero sekali lagi akan menaruh semua referensi research kita itu di sini. Nah kalau referensi research kita itu menyatu di tempat yang seperti ini dan kita sadar gitu. Itu adalah kita sadar dan kita ingat oh itu adalah perpustakaan research saya gitu. Nah ini backupnya kan gampang. Ada banyak kasus pengguna Zotero itu terutama. Saya nggak tahu ya lokasinya di mana ya pdf-nya itu nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya standard default itu di C tapi agak panjang gitu ini drive-nya gitu. Direktory-direktorynya. Jadi lebih bagus seperti ini. Ini best practice-nya kira-kira seperti itu. Nah kalau bisa saya demokan seperti ini Bapak Ibu. Anggaplah saya ini harus menginstal ya dan ini masih kosong. Kemudian saya ingin menyiapkan perpustakaan research. Tadi perpustakaan research tadi dengan cara seperti ini edit kemudian preferences. Pilihan-pilihan itu di sini. Jadi kita memilihkan Zotero sebenarnya untuk menaruh perpustakaan research itu di mana. Di menu advance ini dan kemudian file and folders. Dan kemudian di sini choose. Choose di saya taruh di H di sini misalnya. Dan di sini sudah saya buatkan research library di sini. Research library. Kemudian select folder. Nah kemudian ada konfirmasi dari Zotero. Oh mau ditaruh di situ ya perpustakaan researchnya. Jawab aja ya. Dan Zotero minta untuk ditutup untuk menyesuaikan setting baru itu. Nah begitu itu Zotero kita jalankan. Itu sudah settingnya sudah setting baru. Sudah setting baru ini. Jadi kalau kita cek edit preferences. Kemudian advance file and folders. Nah di sini sudah research library. Nah pengetahuan ini setting tempat perpustakaan research kita. Ini nanti juga bisa digunakan untuk ini. Misalnya bapak ibu ingin pindah laptop gitu ya. Misalnya ingin pindah laptop. Ya research library ini. Research library ini nanti tinggal dipindah. Kemudian dipindah ke laptop yang lain. Dan kemudian nanti disetting dengan cara ini tadi pembacaannya. Edit, preference. Kemudian ini ruang perusahaan research kita itu suruh baca Zotero. Jadi nanti disini. Nanti dia akan tampil seperti seluruh isinya gitu. Jadi kira-kira gitu. Jadi termasuk backup dan restoring. Merestore ini ya. Maksudnya merestore. Itu bisa seperti itu. Jadi begitu bapak ibu yang saya hormati. Sampai disini ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau kita lanjut. Bapak Is, mohon maaf. Tadi yang didimokan, yang ditampilkan slide-nya itu slide yang presentasi, Pak. Ya, Pak. Tadi yang didimokan langsung dari Zotero atau ini yang nampil di kami itu yang file presentasi? Oh iya, ini sekarang file presentasi tadi Zotero. Jadi tadi real Zotero yang saya... Ya, yang saya tampilkan tadi adalah Zotero, real Zotero. Dan ini adalah slide presentasi. Nah disini ini juga ada selain slide presentasi itu ada panduan instalasi yang di dalamnya juga. Saya sertakan men-setting ruang untuk research library. Ini agak detail langkah-langkahnya. Ini bukan slide, tapi ini... Panduan ya, sekitar 8 halaman gitu. Nanti ada di panitia. Gitu, Pak. Add file di Zotero bagaimana nih, Pak? Add file di Zotero? Menambahkan file? Ya, menambahkan... Menambahkan referensi. Nah, setelah ini kita lakukan ya, setelah kita men-setting ruang untuk research library. Oke. Setelah men-setting ini ya, menyiap. Kalau saya men-setting atau menyiapkan itu tadi ya. Men-setting ini kan artinya kan sekali lagi memberi tahu Zotero untuk nanti file-file yang kita unduh ke Zotero itu tolong dimasukkan ke folder research library. Nah, setelah ini kita lakukan, setelah kita ini lakukan, baru kemudian kita... Baru kita akan unduh-mengunduh gitu, Bapak-Ibu. Nah, ketika kita akan unduh-mengunduh setelah setting tadi, ada baiknya kita membuat ruang-ruang koleksi. Membuat ruang-ruang koleksi kayak Zotero saya tadi. Nah, ruang-ruang koleksi itu tentu ya tidak bisa kita buat sekali kemudian untuk selamanya enggak. Tapi memang kita bisa bikin setiap set kita perlu. Tetapi sebelum mengunduh, baiknya kita buat koleksi. Misalnya kita ingin mengunduh setelah ini ya, pertama kali kita menginstall Zotero, kita ingin mengunduh topik apa? Nah, ruang-ruang koleksi itu bisa mencerminkan subjek atau topik yang sedang kita telusur gitu. Jadi, ruang-ruang koleksi tadi bisa menjadi bertumbuh-berkembang gitu. Nah, caranya begini membuat koleksinya itu. Jadi, bisa klik dari sini untuk membuat koleksi-koleksi utama ya, koleksi utama di bawah My Library. Jadi, ini perpustakaan riset kita ini kan, ini ruang utama My Library. Dan di sini kita bisa buat koleksi-koleksi utama dan kemudian sub-sub koleksi utama itu dan seterusnya. Nah, kalau kita mau membuat ruang koleksi utama, itu bisa dengan icon ini. Kayak meng-create folder, semudah meng-create folder di explorer itu ya. Atau dari My Library ini kita klik kanan kemudian new collection, jadi collection ini, new collection. Dan kemudian kita akan diminta untuk memberi nama koleksi itu, misalnya palm oil biomass gitu, misalnya. Kemudian kita enter, maka di sini akan muncul ini, akan muncul koleksi, ruang koleksi yang nanti akan kita isi dengan ini. Artikel-artikel, buku-buku atau apapun ya, tesis disertasi tentang palm oil biomass ini. Gitu. Nah, kalau kita ingin membagi lagi misalnya palm oil biomass ini menjadi sub-sub koleksi lagi, ada misalnya khusus tentang artikel review tentang palm oil biomass. Kita bisa membuat new sub-collection ini. Dengan cara ini, koleksi ini kita songroot, klik kanan, klik kanan, kemudian new sub-collection. Baik, gini. Ini kebetulan masih kosong juga, Zotero ini. Jadi, cara membuatnya gini, klik kanan, klik My Library, klik kanan, kemudian new collection. Atau langsung dari sini juga bisa. Dari sini. Dari sini juga bisa. Dari sini juga bisa. Belum tampil, Bapak Is. Oke. Masih . Belum di-share, Zotero-nya. Saya share-nya sudah all screen sebenarnya. Mungkin karena screen yang aneh ya. Screen-nya belum muncul. Baik. Saya all screen. Sudah muncul? Oke. Baik. Jadi, ini. Ini untuk membuat koleksi-koleksi utama langsung di bawah My Library. Ini ruang utama ya, root directory lah kalau misalnya lihat di situ My Library. Bisa dari sini, klik kanan, new collection. Jadi, sama dengan mengklik ini. Gitu. Sama. Misalnya, palm oil biomass misalnya gitu ya. Kemudian klik. Jadi, nanti akan langsung ada di sini. Langsung ada di sini. Gitu. Dan kalau kita ingin misalnya membuat new sub collection dari sini. Ini bisa misalnya ingin mengumpulkan secara khusus artikel-artikel literatur review. Entah itu yang literatur review atau literatur review tentang palm oil biomass. Misalnya ini, klik kanan. Kemudian, kita aja review artikel. Gitu. Jadi, ini menjadi sub gini. Nah, ya tentu kita tidak harus apa, menunggu apa ya, menunggu ini sempurna dulu, ruang-ruang ini terbangun semua baru kita unduh-mengunduh. Gini saja sudah bisa kita mulai untuk mengunduh-mengunduh. Karena memang asumsikan kita ingin mengunduh tentang topik ini. Jadi, kita bisa langsung ke Sain Direk, ke Taylor & Francis, Bringerling. Atau bahkan yang gratis seperti apa misalnya Google Scholar yang populer ya. Itu bisa langsung. Jadi, kira-kira gitu, Bapak-Ibu yang saya hormati. Nah, itu jadi menyiapkan ruang untuk research library itu, Pertama, men-setting dan kedua, Ruang-ruang itu. Baik. Nah, ini. Kemudian masuk ke sini pertanyaan tadi. Bagaimana cara memasukkannya sekarang? Nah, kalau kita sudah mempunyai ruang-ruang tadi, itu akan memudahkan menata kelolai koleksi-koleksi kita. Begitu kita mengunduh oleh Zotero, Zotero langsung nanti ditaruh di folder-folder tadi. Oh, ini tentang palm oil biomass. Nanti langsung dimasukkan di sini oleh Zotero. Gitu. Nah, ini ada beberapa cara atau beberapa fitur yang disediakan oleh Zotero untuk memasukkan referensi ke research library kita atau Zotero kita. Ini paling tidak ada enam yang ingin saya bahas nanti. Cara pertama menggunakan Zotero connector. Jadi, Zotero connector itu nanti akan tampil di sini, yang tadi instalasi kedua tadi ya. Itu akan tampil di browser kita itu kira-kira seperti ini. Dan tampilannya bisa macam-macam ya. Iconnya itu bisa macam-macam. Tergantung nanti Zotero itu mendeteksinya itu, ini item referensi ini berupa apa sih? Oh, kalau berupa tesis dan disertasi, maka ini gambarnya toga. Seperti ini. Oh, ini buku. Nanti ikonnya akan berubah jadi buku. Dan seterusnya. Ini kalau artikel journal ini nanti yang paling banyak akan kita temui. Nanti berupa buku dan seterusnya. Kira-kira gitu Bapak Ibu yang saya hormati. Tapi nanti ada ikon itu berupa folder ya. Folder. Icon folder kuning gitu. Ini ketika kita, ini ditampilkan ketika browser kita itu menampilkan hasil penelusuran. Misalnya tentang topik palm oil biomass di Google Scholar, hasilnya misalnya sudah 100 gitu nanti ikonnya menjadi seperti ini. Jangan bank dulu. Ini akan semakin detail nanti kita praktekan. Jadi kira-kira gitu. Dan kenapa ini tadi sekali lagi dialokasikan secara instalasi khusus di samping program utamanya Zotero tadi. Ini plug-in aja sebenarnya. Zotero Connector ini kan plug-in saja. Karena cara pertama inilah yang akan paling banyak kita gunakan. Karena selama ini kan kita menelusur langsung dari online-online database yang tersedia. Itu kita, saranannya adalah browser entah Mozilla, Chrome, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Jadi ini sekedar contoh misalnya. Ini kebetulan ada saya kasih contoh QTE Thesis. Dan ini item ini adalah PhD Thesis. Dan ini open access. Zotero bisa mengenali, oh ini adalah Thesis gitu. Entah Master Thesis atau PhD Thesis. Itu langsung Zotero itu menampilkan Zotero Connector-nya dengan Gantar Toga. kelihatan ya Bapak Ibu. Saya sedang menampilkan QTE Prints. Kelihatan Pak Faiz. Baik. Ini misalnya, ini, e-thesisnya dari University Birmingham. ini, ini juga, apa, PhD Thesis. Dan ini, dimunculkan seperti ini. Dikenali gitu. Jadi mengenali. Zotero mengenali langsung, oh ini Thesis. Tadi. Dari apa dia mengenali ya? Tentu dari metradatanya ya. Oh di sini kok ada, ano, PhD Thesis. Baik ini kan ada tulisan PhD Thesis. Selain platform ini, platform ini memang dikembangkan secara, apa, platform repository-nya QTE ini dikembangkan secara apa, secara terstandard ya, sehingga mudah dikenali. Baik. Kalau artikel jurnal, misalnya ini Design Direct, ini icon-nya berubah jadi kertas putih tadi. Nah, kalau yang ada di halaman web ini adalah sebuah ini, list of artikel hasil penelusuran dengan kata kunci tertentu. Ini kemudian, ini sebenarnya biomass and palm oil ya. Nah ini adalah icon-nya berupa icon folder. dan icon-icon ini adalah sarana untuk mengunduh. Jadi nanti tinggal diklik langsung masuk ke Zotero. Langsung diklik masuk ke Zotero gitu. Jadi kira-kira gitu. Tapi memang beda dengan yang berupa list of result ini ya, daftar hasil penelusuran ini. ini nanti ketika kita klik, itu nanti akan masih kita diminta untuk memilih mana sih yang akan diunduh dari artikel hasil carian ini. ini baru halaman pertama ya. Apakah mau dipilih semua atau dipilih yang tertentu saja. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu yang saya hormati. Ada baiknya saya langsung demokan ya. Silahkan Pak Ibu. Saya demokan misalnya dengan menggunakan Google ScholarJet misalnya langsung. Misalnya palm oil biomass. Nah ini ikonnya berupa folder gitu. Iconnya berupa folder. Nah sekali lagi sebelum ini diunduh. Sebelum diunduh ini saya tampilkan Zotero saya. Zotero saya ini terlihat ya Bapak Ibu. Ya terlihat Pak. Baik. Caranya begini. Sebelum mengunduh. Sebelum mengunduh. Sorotlah folder atau koleksi yang dimana akan kita masukkan ke situ koleksi itu. Nah ini tadi kan koleksinya tentang biomass ya. Dan kita sedang menelusur ini. Nah caranya begini diklik ini. Nah kemudian misalnya dari tiga artikel pertama ini yang paling cocok atau ingin kita unduh. Kita pilih tiga aja misalnya untuk contoh. Kemudian kita klik OK. Oke. Maka ini langsung dimasukkan ke folder tadi. Palem oil biomass. Saving to palm oil biomass. Dan ini akan kemudian diunduh. Tuntas dan nanti ketuntasan unduhan itu ditandai dengan menghilangnya ini. Ini menjadi nyala-nyala. Menyalain masih blur dan kemudian nanti akan menghilang. Itu artinya tuntas. Gitu. Nah ini kalau sudah menyala semua dan biasanya ini terus menghilang gitu. Ini sudah tuntas dan ya sudah menghilang. Tergantung koneksi internet kita. Dan ini kalau kita buka ke koleksi palm oil biomass di isoter kita. Ini sudah masuk dan ini sudah masuk di sudah masuk sekali lagi di komputer kita. Sehingga nanti ketika kita membacanya itu tidak perlu koneksi internet lagi gitu. Jadi ini langsung terlampir di sini. Langsung terlampir di sini. Gitu. Bisa kita cek misalnya ini. Nah ini. Nah ini. Gitu. Ini kebetulan alkaline press yang di ini. Jadi kira-kira gitu Bapak Ibu caranya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Tanya Pak Faiz. Silahkan. Saya Agus Mancer Pak Faiz. Saya sudah mencoba menginstall jiturnya. Kemudian sudah bisa bikin referensinya tadi. Tapi ketika apa namanya buka browser itu yang tanda-tanda tadi kok nggak muncul ya Pak Faiz ya. Tanda-tanda yang ada toga ada folder itu kok nggak muncul ya. Atau installnya belum berhasil ya. Installnya di apa Pak? Di Firefox. Saya di Chrome Pak Faiz. Chrome ya? Iya. Mungkin bisa sharing screen. Ini kalian apa? Klinik kerja atau gimana? Terus Bapak tadi mencoba membuka apa misalnya? Membuka misalnya tadi Sain Direct gitu ya. Iya. Itu yang logo-logo seperti punya Bapak itu nggak muncul itu. Yang ada toga ada folder itu belum muncul itu. Logonya kalau misalnya pas membuka Sain Direct gini, satu artikel di Sain Direct ya ini nanti logo ini. Logo ini hanya satu ini Pak. Gitu. Jadi ini kan artikel jurnal ya. Jadi Jotero mengenalinya sebagai artikel jurnal. Maka ini ikonnya adalah ikon, ikon ini. Icon artikel jurnal gitu. Ini tempat saya mungkin yang belum sukses nginstalnya mungkin ya. Iconnya nggak muncul itu. Oke. Saya coba lagi nanti Pak Faiz. Atau nanti kita klinik kemudian ya Pak ya. Iya. Ini nanti kan bisa kita lanjut sampai setelah Maghrib. Iya. Iya. Sudah dialokasikan seperti itu oleh Prof Iwan. Kita lanjut aja Pak ya. Iya Prof. Oke. Jadi, jadi seperti ini. Jadi nanti di database-database terkemuka sekalipun misalnya kayak Sain Direct, kemudian Taylor & Francis, kemudian apalagi. Jadi, itu ya sama seperti ini. Bahkan Zotero ini sebenarnya malah lebih banyak ini compatibility-nya dengan tidak hanya yang database-database dari commercial publisher itu. Tapi juga yang open access, yang free itu, itu sangat-sangat compatible banget gitu. Itu kalau dibanding dengan Mendeley. Jadi, lebih mudah gitu. Mengunduh dari sumber-sumber terbuka itu, kira-kira gitu. Jadi, kompatibilitasnya itu bisa mendownload dengan akurat ya metadata-metadata yang disediakan di database-database meskipun itu bukan database komersial. Kira-kira gitu. Baik, cara kedua Bapak-Ibu ya. Cara kedua adalah memasukkan referensi ke research library kita dengan cara meng-copy file PDF ke Zotero. Nah, cara ini kita gunakan ketika misalnya kita punya file-file PDF di folder tertentu atau mungkin dikasih oleh kolega kita. Artikel-artikel gitu atau buku atau apa misalnya disertasi juga mungkin. Nah, itu bisa Bapak-Ibu file PDF itu kemudian kita masukkan ke Zotero kita gitu. Dan nanti Zotero itu akan dengan mudah mendapatkan ini, melengkapinya dengan metadata terkait dari PDF-PDF itu tadi. Berupa artikel atau apa gitu. Nah, caranya ini Bapak-Ibu. Caranya nanti PDF-PDF itu tentang apa sih? Oh, PDF-PDF itu adalah artikel-artikel tentang palm oil biomass yang saya dikasih. Misalnya ada belasan artikel dari Prof Iwan. Lewat flash disk atau lewat apa itu saya copy. Nah, maka perintahnya ini Bapak-Ibu yang bisa kita gunakan. Ini nanti ada tanda ini plus ini di Zotero kita dan kemudian pilih ini. Store copy of file. Jadi, meng-copy file dari yang tersimpan di folder tertentu yang tidak kita unduh dengan, atau tidak kita dapat menggunakan Zotero gitu. Gitu, caranya gitu. Dan kemudian tinggal di-copy dan paste gitu, di-copy. Saya praktekan langsung aja ya Bapak-Ibu. Baik. Saya demokan. Nah, misalnya saya ingin tentang apa ya ini? Sekalian saya praktekan tentang ini ya. Misalnya membuat lagi new collection. Misalnya tentang homeschooling. Mungkin ini tidak ada kaitannya dengan kajiannya Bapak-Ibu. Tapi tidak apa-apa misalnya tentang homeschooling gitu. Saya ada dikasih artikel tentang homeschooling banyak sekali dari kawan kolega misalnya. Dan cara masukannya begini. Klik ini. Kemudian store copy of file. Dan Bapak-Ibu bisa mencari lokasinya di mana gitu. Lokasinya di mana misalnya. Misalnya lokasinya itu di. Saya taruhlah misalnya di sini misalnya. Ini artikel-artikel ini sekali lagi tidak saya unduh dengan Zotero. Tapi saya dapat dari kawan. Nah, kemudian ini bisa kita masukkan. Bisa dimasukkan satu-satu gini. Kemudian kita open gitu. Nah, ini langsung di copy oleh Zotero. Dan oleh Zotero ini langsung dicarikan metadatanya. Nah, begitu metadatanya ketemu. Itu langsung PDF tadi. Itu dilampirkan di sini. Di item paralel. Ini metadatanya langsung ketemu. Gitu Bapak-Ibu. Dan memasukkan seperti ini bisa tidak usah satu-satu. Bisa langsung. Jadi ini bisa tiga kemudian. Nah, kalau tiga ini di copy dulu. Dan kemudian Zotero langsung mencari metadatanya. Ini PDF metadata retrieval. Kira-kira gitu Bapak-Ibu cara kerjanya. Nah, ini tentu dalam proses metadata retrieval seperti ini. Metadata retrieval seperti ini. Kita perlu koneksi ke internet gitu. Kira-kira gitu. Gitu ya Bapak-Ibu. Ini ada yang tidak ketemu metadatanya. Nah, cara ini itu sama dengan drag and drop. Jadi dari explorer tadi di drag and drop ke sini juga bisa. Jadi misalnya kayak tadi. Ini tadi masih ada yang terlewat ya itu tadi misalnya. Belum saya masukkan. Ini tinggal di sort dan di drag and drop ke sini. Itu sama juga dengan cara seperti itu. Gitu. Saya meng-copy. Jadi PDF yang di folder tadi tetap masih utuh gitu. Dan itu di copy. Gitu. Gitu Bapak-Ibu. Nah, ini kira-kira kenapa enggak ketemu ini. Davis ini. Kira-kira kenapa. Mungkin dia tidak bisa mengenali ini. Tidak bisa mengenali. Tidak bisa membaca dengan cermat ini DOI-nya. Jadi DOI itu. Apa? Zutero itu pintu masuknya sebenarnya DOI ini Bapak-Ibu. Pintu masuknya DOI ini. Yang di raba-raba tadi. PDF-nya itu kan dibaca oleh Zutero tadi. Kemudian yang di raba itu ada DOI-nya dan dia ngambil dari cross-ref itu. Kira-kira gitu Bapak-Ibu. Tapi ini nanti kita selesaikan nanti aja. Kita lanjutkan. Tapi ingin saya garis bawahi lagi. Jadi ini semua tadi tentang homeschooling ya Bapak-Ibu. Asumsikan ini semua tentang homeschooling gitu. Jadi ini tadi langsung masuk di homeschooling tidak nyampur di koleksi lain. Misalnya gitu. Oke. Ini cara kedua Bapak-Ibu. Cara kedua. Dan ini ada cara ketiga. Cara ketiga. Cara ketiga. Cara ketiga itu kita menggunakan new feed. Jadi ada fitur yang disediakan oleh Zutero itu new feed. New feed itu bisa kita gunakan ketika kita seperti ini Bapak-Ibu. Ketika kita ingin mendapatkan informasi-informasi terkait artikel-artikel terbaru dari jurnal tertentu. Jadi new feed ini utamanya adalah untuk supaya kita bisa keep update dengan jurnal-jurnal tertentu. Jadi core jurnal kita misalnya. Core jurnal kita ini ada berapa gitu. Ada berapa core jurnal yang kita tidak boleh tidak untuk tidak ketinggalan dengan artikel-artikel terbarunya. Baik itu jurnal dalam negeri maupun luar negeri gitu. Jurnal nasional maupun internasional itu bisa. Asal ini ya platform untuk tata kelola jurnalnya itu menggunakan standar. OJS itu pasti bisa. Asal ini ya nanti link RSS feednya itu bisa kita dapat dengan mudah. Nah contohnya begini Bapak-Ibu. Saya contohkan seperti ini. Jadi nanti akan kita masukkan ke sini sebuah RSS feed dari jurnal tertentu. Ini kebetulan saya ngasih contoh jurnal jemisnya Brewijaya. Setelah kita masukkan seperti ini. Nanti kan kita klik ini kita masukkan URL-nya di sini nanti akan muncul nama jurnal ini. Dan kemudian kita save. Nah sebelum kita save ini sebenarnya ada setting yang kita bisa pilih. Misalnya update feed every misalnya setiap seminggu sekali atau sebulan sekali nanti berapa jam sekali itu juga bisa. Jadi nanti begitu ada yang terbit nanti kita akan dikasih tahu. Lihat cara kasih tahunya Zotero itu seperti ini nanti setelah kita tunjukkan. Saya mau. Jadi ini hampir sama kayak langganan gitu loh Bapak-Ibu. Jadi langganan. Jadi saya ingin update informasi tentang nomor-nomor terbaru jurnali. Begitu ada yang terbaru tolong saya kasih tahu. Jadi kita perintahkan Zotero untuk kasih tahu. Jadi nanti akan muncul seperti ini Bapak-Ibu. Akan muncul seperti ini. Di feed-nya nanti setelah kita pasang. Dan feed ini nanti akan menampilkan artikel-artikel terbaru. Dan artikel-artikel ini bisa kita pilih. Kita masukkan ke koleksi kita. Nah, kita membuat koleksi di Zotero itu tidak mesti harus berdasarkan topik seperti ini. Misalnya palm oil biomass ini kan topik ya. Tetapi kita juga bisa mengkoleksi jurnal per jurnal gitu ya. Jurnal per jurnal gitu. Apalagi jurnalnya itu kajiannya sangat spesifik misalnya. Kayak ini biomass and bioenergy ini kan sangat spesifik. Oh ini bagus sekali untuk saya koleksi. Dan setiap nomor terbarunya saya harus bisa membaca misalnya. Itu kita bisa membawa koleksi. Bisa saja koleksinya dikasih. Ini Mas Kololi Jurnal. Jadi jurnal-jurnal ilmiah di bidang kita. Kemudian sub-subnya adalah nama-nama jurnal. Jadi ini adalah nama jurnal Bapak Ibu. Kita praktekkan ya. Baik, caranya gini. Ini kebetulan sudah saya sediakan beberapa feed. Jadi ini bukan alamat jurnal. Kalau alamat jurnalnya hanya sampai sini. Sampai sini. jemis.ub.ac.id Kalau yang jurnal ini industrial management and data system ini Ini biasanya jurnalnya. Nomor jurnalnya biasanya sampai sini. Nah ini cara mendapatkannya bagaimana? Jadi misalnya ini saya. Ini saya sedang buka jurnal jemis ya. Jemisnya UB. Lagi loading ya. Anggaplah ini core jurnalnya Bapak Ibu ya. Industrial Management and Data System ini. Atau ini ada jurnal biomas and bioenergy dari Sphere. Dan ini pasti ada desain dirk ya. Nah ini yang jemis. Biasanya kalau OJS. OJS-nya masih belum dioprek-oprek oleh pengelolanya. Dan pengelolanya tahu bahwa ada fitur RSS yang sangat penting untuk membantu para peneliti keep update dengan jurnal ini. Kan kita kan tidak akan sulit ya menghafal jurnal-jurnal gini ini terbitnya ke depan misalnya. Misalnya jemis ini terbitnya setiap bulan apa ya. Itu kan menghafal gitu itu kan agak susah. Mari kita kasihkan ke Zotero untuk kasih tahu ke kita. Nah ini di halaman awal jurnal OJS. Itu selalunya ada fitur ini. Tapi ini sudah ditaruh di paling bawah. Ada fitur ini. RSS ini. Ada RSS versi 1, versi 2, sama atom. Nah ini dicobai aja semua. Ini kemarin saya nyoba yang ini kok enggak berfungsi ya. Yang RS 2.0. Yang 1.0 bisa, atomnya bisa. Tapi dicobai. Biasanya bisa, biasanya. Jadi ini ada tiga pilihan dan fungsinya sebenarnya sama. Cuma kemarin dengan harapan ini versi yang terbaru gitu kok enggak berfungsi gitu. Enggak berfungsinya gimana? Nanti saya contohkan ya. Enggak apa-apa. Saya praktekkan ya. Jadi caranya gini Bapak Ibu. Klik kanan. Kemudian copy link address. Jadi di dalam RSS ini ada link yang seperti ini. Linknya ini. Linknya itu seperti ini. Ini yang jemis tadi ini ya. Nah seperti ini. Ini ada RSS2 ini. Tapi yang RS2, yang ini RS1 enggak ada kodenya. Yang ini tadi saya copy dari sini. Kalau yang atom gimana? Coba. Klik copy link address. Nah ini. Nah ini. Jadi dari tiga itu. Yang berfungsi itu yang ini. Yang atom sama RSS yang enggak ada ininya. Tapi ya dicoba aja Bapak Ibu. Kan ada tiga pilihan. Misalnya ini yang ini ya. Yang satu itu tadi. Jadi cara mendapatkannya sekali lagi gini Bapak Ibu. Klik kanan. Kemudian copy link address. Kemudian dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Jadi nanti ada di slide itu. Nanti kalau Bapak Ibu pengen mengulanginya di rumah. Ini. Terus new feed. Kemudian url. Kemudian di paste di sini. Begitu kita paste ini langsung titlenya menjadi. Ini dikasih tahu. Journal of engineering and management dan seterusnya. Karena memang itu mailnya journal itu. Nah kalau kita mau setting. Misalnya. Kalau kita mau setting. Misalnya kalau. Itu enggak sampai. Enggak sempat kita baca. Sampai 30 hari. Nanti feednya akan. 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 Otomatis dibuang. Oleh. Oleh. Zotero. Misalnya. Setelah tiga hari kemudian. Terus. Feed-feed yang sudah kita baca. Sudah kita baca. Itu akan dibuang. Otomatis oleh Zotero setelah tiga hari. Tapi kalau mau lebih lama juga bisa ditambah. Dan kita save. Sementara kita pikir. Nah ini Bapak Ibu yang saya maksud feed itu ini. Jadi ini adalah yang terbaru ini. Ini adalah. Ini adalah. Terbitan. Jurnal Jemis yang terbaru itu. Tapi sampai di sini belum ada PDF-nya loh ya Bapak Ibu. Jadi Zotero itu langsung membacanya. Jurnal ini. Terbitan terbaru dari Jurnal Jemis itu langsung. Dari sini. Dari website-nya ini. Gitu. Jadi. Setiap pagi. Kita datang ke kantor. Ke kampus. Itu langsung buka aja Zotero. Jurnal apa saja ya. Yang sudah terbit. Artikel-artikel terbarunya. Itu buka aja Zotero. Gitu. Bukan buka Facebook. Atau. Atau WA. Atau Instagram. Jadi nanti akan memberi tahu kita. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Dan jurnal-jurnal yang lain. Misalnya ini jurnal dari Emerald. Itu posisi RSS suite-nya ada di sini Bapak Ibu. Jadi ada di sini RSS suite-nya. Jadi. Kalau ini kan alamat jurnalnya ini. Jadi bukan alamat jurnal ya. Jadi alamat jurnalnya ini. Terus kemudian. Terbit-terbitan masing-masing isunya ini. Tetapi yang terbaru. Supaya Zotero bisa memberitahukan ke kita. Ini di klik ini RSS-nya. Atau gini. Bukan di klik ya. Tapi di. Bukan dibuka. Tapi cukup di klik kanan. Kemudian copy link address. Jadi nanti sama kayak gini. Jadi isinya link address-nya kayak gini. Ini kembali. Ini dan. Kita pasang lagi Bapak Ibu di sini. Klik. Kemudian. New feed. Kemudian. Kita. Nah ini. Langsung muncul kan Bapak Ibu. Kemudian kita save. Nah ini banyak sekali itu. Terbitan-terbitan terbarunya. Satu lagi. Saya. Saya kalau di. Saya diri kayak gini. jurnal software. Itu ada di sini Bapak Ibu. Kalau. Jurnalnya itu. RSS-nya itu ada di sini kayaknya. Maaf. Jurnalnya ada. RSS-nya. Maaf. Bukan di sini ya. Di home itulah. Home. Sebentar-sebentar. Ini tadi saya gak ini. Maaf. 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 Atau. Sambil ini ya. Saya jadi. Tapi ini sempat saya. Saya simpan tadi. Jadi. Yang biomass energy ini. RSS-nya ini. Saya kok lupa tadi. Saya lupa tadi. Nanti kita. Baik. Kemudian kita masuk ke sini. Nah. Kalau jurnal sign direct. Nanti ada ininya. Ada. Ada kata sign direct-nya itu. Dihapus aja gak apa-apa ini. Kemudian kita. Ini yang terbaru. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati. Sebagaimana kemudian fit-fit ini kita masukkan. Nah. Kalau Bapak Ibu ingin. Mengkoleksi. Mengkoleksi. Mengkoleksi gini ya. Mengkoleksi. Ini. Mengkoleksi. Ini bisa kita buat koleksi. Artikel. Jurnal per jurnal. Seperti ini. Scholarly. Jurnal. Misalnya. Terus kemudian. Ini kita kasih nama. Misalnya singkatannya aja deh. Jemis. Nah. Ini kita akan nyoba ini aja Bapak Ibu. Yang jemis tadi aja ya. Yang milenya Brawijaya. Cara memasukkannya begini Bapak Ibu. Jadi kalau. Ini masih. Artikel-artikel. Judul artikelnya masih ditampilkan secara bold. Itu berarti belum kita baca. Tapi kalau sudah kita klik gini. Ini. Berubah menjadi tidak bold lagi. Dan ini. Bisa kita baca ini. Kita baca dari sini. Jadi kita tidak usah ke. Laman jurnalnya. Di Brawijaya tadi. Cukup dari sini. Gitu. Oh iya ini cocok. Nah caranya kemudian ini. Dimasukkan. Kebetulan ini kan sudah kita. Alokasikan di sini ya. Untuk menyimpannya. Add my library. Add to my library. Terus kemudian. Ini ada scholarly journal. Terus ini jemis. Jadi gini aja dimasukkan. Kemudian di klik ini. Add to jemis. Masa otomatis akan dimasukkan ke jemis ini. Nah ini saving to jemis. Kesini. Gitu. Ini sedang menyimpan. Nah ini sedang menyimpan. Gitu. Nah jadi. Bisa kita. Bayangkan ya. Kemudian fitur ini. Kemudian fitur ini. Untuk. Kita bisa. Keep update dengan. Puluhan jurnal. Sekaligus. Dalam satu. Dalam satu. Cendela saja gitu. Meskipun jurnal itu diterbitkan oleh. Beragam publisher. Gitu. Jadi. Coba kita cek. Jemis. Ini sudah masuk ke sini Bapak Ibu. Sudah masuk ke sini. Tanpa kita harus. Menghafal. Alamat satu-satu jurnal tadi. Nah Bapak Ibu ini sekedar tambahan. Misalnya. Ini kok ada kapitalisasi judul. Ya karena memang oleh pengelola jurnalnya dikasih. Kapitalisasi judul. Nah ini. Zotero juga bisa membantu ini. Kita untuk merubahnya menjadi sentence case. Sehingga nanti ketika kita kutip. Kalau kita taruh di daftar pustaka. Nanti tidak ada. Kapitalisasi judul di sana. Kira-kira gitu. Klik dengan. Sampai disini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini tadi baru. Cara tiga ya. Ijintanya Bapak Ibu. Enggak. Enggak. Saya dias Pak. Saya tertarik dengan kalau. Yang tadi. Misalnya kita. Download dari. Google Scholar ya Pak ya. Iya. Bukan sangat memudahkan kita. Kalau kemudian ketemu. Ternyata jurnalnya adalah dari. Publisher yang berbayar. Atau kita harus subscription gitu. Seperti apa nanti Pak. Komen dari sutirunya ya Pak. Terima kasih Pak. Pak Is. Sama aja Pak. Misalnya jadi. Science Direct ini ya. Misalnya. Kita ketikkan. Misalnya. Lagi-lagi saya pakai. Itu aja ya. Palem. Oil. Biomas. Mas. Misalnya. Jadi. Ini kalau kita. Batasi yang. Jadi kalau misalnya. ITS itu melanggan Science Direct ini. Maka. Artikel-artikel yang. Iya. Diberi hak kita untuk. Mau. Mendapatkan full text nya ya. Ini tinggal ini. Ini otomatis nanti akan. Langsung dapat. Dapat full text nya. Kira-kira gitu. 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 Atau artikel-artikel yang memang. Open access ya. Yang. Artikel-artikel yang. Yang. Open access. Itu. Itu bisa. Bisa langsung. Didapet. Gitu. Dari. Dari sini. Jadi kira-kira gitu. Bapak. Juga dari. Springerlink juga gitu. Kalau misalnya. Ketemu dengan yang tidak open access. Nanti akan ada notifikasi gitu. Bapak ya. Kalau ini berbayar seperti itu. Iya. Jadi. Nanti. Tidak. Tidak. Anu. Yang terunduh. Yang terunduh itu. Hanya metadatanya saja. Kira-kira gitu. Baik. Terima kasih Bapak Is. Iya. Yang terunduh. Yang terunduh metadatanya. Tidak termasuk. Ya. Full textnya. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nah ini juga sama ya. Ada ini. Dan ini juga. Ini kan yang gratis gratis. Ini yang di open kan ini ya. Jadi ini. Ini di open kan ini. Oh maaf. Ya saya. Ya. Ini dari Springerlink. Jadi kalau yang open. Kalau ingin ini. Hasil penulisan kita yang open saja. Ini artikelnya itu ada seribu ini. Ini di uncheck ya. Ini di uncheck. Maka kita akan dapat yang gratis gratis. Yang open access semua. Gitu. Ini di uncheck. Tapi kalau. Kita melanggan. Ya enggak apa-apa ini. Tetap di cek gitu. Sehingga. Yang. Artikel yang. Open. Atau yang tidak itu. Terikut. Kira-kira gitu. Nah. Ini sama kayak tadi. Jadi ini kalau kita masukkan ke palm oil biomass ini. Jadi sebelum mengunduh. Palm oil biomass. Kemudian. Ini. Klik. Sama kayak tadi. Ini misalnya dua aja contohnya. Dan klik. Ini untuk yang gratis ya. Dan di. Hampir di semua. Komersial publisher. Itu nanti. Ada. Jenis artikel yang. Akses seperti itu. Karena memang dia menawarkan. Model. Publikasi yang. Yang. Open access. Ya. Berbayang. Kira-kira gitu. Bapak. Gitu ya. Bapak. Ibu. Baik. Kita. Masuk. Ke sini ya. Masuk. Cara keempat. Cara keempat. Nah. Cara keempat ini. Ini. Adalah. Kita mengesokkan. Referensi ke. Research library kita. Di. Zotero. Itu dengan menggunakan identifier. Kenapa. Zotero. Juga menyediakan fitur seperti ini ya. Sekali lagi. Untuk memfasilitasi. Memudahkan kita. Bisa jadi kita sedang ini. Membaca artikel journal. Gitu ya. Membaca artikel journal. Dan kemudian kita tertarik ingin membaca lebih lanjut beberapa rujukan di daftar pustaka nya. Nah. Di daftar pustaka itu. Terutama yang. Referencing style nya menggunakan yang terbaru. Yang KEPI atau Chicago atau IEEE. Itu kan. Selalu mencantumkan identifier. Di akhir. Di akhir. Biasanya artikel yang. Judulnya ini. Nanti ada identifier. Nah. Identifier nya itu. Biasanya DOI. Kalau dari. Kalau. Umumnya pakai DOI. Ada PMID ini dari PubMed. Nah. Kita tinggal copy aja. Copy aja. DOI nya itu. DOI nya kemudian. Kita paste aja di sini. Jadi caranya gini. Ini ada. Tombol. Tombol magic one ini. Kemudian kita masukkan ke sini. Gitu. Kira-kira gitu. Dan kemudian kita enter. Maka nanti akan. 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 Akan muncul gitu. Akan. Akan. Muncul metadata nya. Dan. Kalau misalnya. Sumber referensi ini open access. Itu PDF nya akan terikut sekaligus gitu. Gitu ya. Dan ini mungkin satu-satu ya. Kalau ini. Ini kasuistis ya. Jadi kasusnya seperti itu. Kita asik baca di laptop gitu. Sekali lagi. Baca jurnal artikel atau buku. Wah ini ada referensi mengare gitu. Tapi ini jurnalnya siapa ya. Kita kan gak tahu. Kita hanya tahu penulisnya. Kemudian judulnya. Dan kemudian rumah jurnalnya. Dan identifier nya. Nah itu. Kita bisa menggunakan ini. Dan ini bisa langsung kemudian. Sekali lagi. Selain metadata nya PDF nya. Kalau. Kemudian kita. Ini. Ada akses kesennya. Atau. Open access memang. Ini gak usah saya. Ini ya. Atau. Tetap saya demo kan gak. Gak usah ya. Atau coba ini. Saya demo kan. Misalnya. Ada. Ini misalnya. Ada yang merujuk ini ya. Ada yang merujuk ini. Ada yang merujuk. Artikel ini. Di. Di. Artikel. Yang sedang saya baca. Nah kemudian. Caranya gini aja. Ini dimasukkan ke sini. Ini. Atau misalnya ini. Artikel review. Misalnya. Artikel review. Ya udah. Tentang biomas. Dan artikel review. Ya udah. Kita masukkan ke sini. Pilih dulu. Koleksinya. Kemudian masukkan ke sini. Kemudian. Ini. Bisa. Dengan. Http. Doi. Dan. Ternyata. Ini aja. Mulai dari. Nomor prefix. Doi itu. Seperti ini. Bisa. Dienter. Dan ini langsung dapat. Ininya Bapak Ibu. Langsung dapat full text nya loh Bapak Ibu. Jadi kira-kira gitu. Untuk memfasilitas itu. Ini juga tambahan ini. Fitur kecil aja. Ini. Full text ini. File nya bisa kita rename dengan. Nama ini. Nama pengarang. Dan judulnya. Biar mudah. Itu Bapak Ibu. Ini cara keempat. Cara kelima. Ada pertanyaan lagi. Atau kita lanjut aja. Baik. Kita aja. Cara kelima adalah. Ketika kita mungkin. Mendapatkan. Referensi riset. Itu. Dari. Dari kawan gitu ya. Dari kawan. Itu nanti. Intinya berbagi ya. Jadi berbagi. Itu kan yang membagi. Itu nanti melakukan export. Dan yang diberi. Melakukan import. Jadi ini. Zotero. Itu memberi. Fasilitas kita untuk. Fasilitas berbagi ya. Misalnya. Tadi saya. Sudah. Mempunyai beberapa koleksi. Tentang. Palem oil biomas. Tadi ada banyak ya. Sekitar lima. Atau berapa. Dan itu ingin. Saya kasihkan ke. Tim riset saya. Atau kolega saya. Atau mahasiswa kita. Misalnya. Itu caranya begini. Yang ingin kita bagi. Koleksi yang kita bagi. Itu disorot. Kemudian klik. Kemudian export collection. Jadi. Yang memberi. Itu adalah mengexport. Dan nanti yang menerima. Itu mengimport. Nah. Cara lima ini. Melibatkan proses export import. Nah. Setelah nanti ini. Kita klik export collection. Maka disini nanti. Ada pilihan. Format. Dan. Untuk keperluan. Berbagi koleksi. Sersama pengguna Zotero. Itu diserankan. Untuk menggunakan. Format Zotero RDF ini. Zotero RDF ini. Nah. Setelah kita pilih ini. Formatnya Zotero RDF. Ini pilihannya ada buahnya. Ini termasuk RIS. BIPTEK. Dan seterusnya. Nah. Disini. Kemudian. Yang ingin kita bagi itu. Metadatanya saja. Atau sekaligus filenya. Ya. Kalau berbagi ya. Sekalian. Filenya lah. Gitu ya. Nah. Makanya. Kalau. Kita ingin berbagi sekalian file PDF-nya. Ini juga dicontreng. Gitu ya. Dicontreng filenya. Tidak hanya. Metadata dan nodes-nya. Nah. Nanti setelah kita oke. Maka nanti. Akan. Di. Ditaruh. Di sinkering. Ya. Misalnya kita masukin ke flash disk. Atau ke drive. Directory tertentu. Di. Laptop kita. Itu nanti akan dikasih. Folder. Seperti. Nama koleksi kita. Palem. Oil Bumas. Yang kemudian isinya ada ini. Ini file RDF-nya itu ini. kemudian ini lampiran pdf-pdfnya gitu dan kemudian nanti yang menerima dan ingin memasukkan ke koleksi Zotero nya adalah mengimport makanya ini masih cara lima ya tadi export sekarang import caranya kemudian dengan cara ini file import kalau tadi kan export ini ya export ya tadi sekali lagi tadi export collection kalau ini mengimport jadi mengimport si penerima itu mengimport file file rdf tadi kemudian begitu klik import itu nanti ada pertanyaan ini Anda pengen mengimport dari mana? oh dari rdf tadi kan rdf ya Zotero rdf tadi nah nanti kemudian ditanya yang mana filenya nah filenya itu yang dipilih yang ini yang rdf ini jadi yang di klik yang ini bukan yang files ini nanti file ini akan mengikut otomatis jadi klik ini otomatis nanti akan langsung masuk ke koleksi kita ini tidak usah saya demokan ya Bapak Ibu tapi bisa ini sudah sangat rinci saya kira tergambar sampai disini ada pertanyaan sebelum saya saya lanjutkan ke cara 6 munggu dilanjutin baik cara 6 cara 6 ini kita mengimport file ris atau pip tag nah database-database yang bagus yang bagus atau hampir semua database bibliographic journal itu menyediakan fasilitas ini kita mengimport metadata-nya dalam bentuk RIS atau pip tag nah ini yang paling apa mode apa ya konteks penggunaan ini terutama ketika kita terutama ketika kita sedang menelusur citation database karena citation database itu kan tidak ada ininya ya full text-nya ya dan biasanya kita menelusur citation database itu untuk misalnya kajian bibliometrik atau sedang melakukan systematic review seperti yang kita pelajari pekan lalu bersama Mas Adi nah misalnya di Skopus, Web of Science, Dimension, Site, Connected Papers itu kita menelusur topik tertentu dan kita mendapatkan ratusan ratusan artikel tentang topik itu maka kalau kita ingin mengkajinya secara lebih dalam baik untuk keperluan kajian bibliometrik sekali lagi atau kajian systematic review maka sebaiknya diambil juga ini format RIS-nya gitu kalau kemarin kan ketika kita menelusur misalnya di Skopus gitu ya tentang Palem Oil Biomass kita mendapatkan 207 artikel nah ini kalau ingin kita petakan ya kalau ingin kita petakan menggunakan Foss Viewer kemarin itu misalnya itu kan kita export nih kita export kemudian kita ambil ini bentuknya CSV nah kita kita ambil formatnya CSV gitu apa aja yang diambil metadatanya itu semua pengarang judul volume nama jurnal dan seterusnya abstract keyword dan mungkin juga referensinya nah itu menurut saya jangan hanya di apa diambil format CSV-nya aja yang ini memang kompatibel dengan ini tadi ya untuk keperluan dicemplungkan ke Foss Viewer dan kita bisa baca di Foss Viewer petanya seperti kemarin tetapi sebaiknya juga diambil RIS-nya yang nanti bisa kita cemplungkan ke kita cemplungkan ke ini ke mana Zotero gitu sehingga nanti ketika kita mendapati di peta itu misalnya ada kata kunci tertentu itu nanti bisa kita telusur artikel yang menggunakan kata kunci itu mana saja ya gitu itu nanti kita carinya di Zotero ini kalau kita tidak punya akses langsung ke Skopus ya gitu jadi kalau kita gak punya akses langsung ke Skopus baiknya ketika analisis bibliometrik seperti itu bagus untuk meminta tolong kawan kita kolega kita perpustakawan kita untuk mengunduhnya dalam format RIS juga selain CSV sehingga nanti bisa bisa ditelusur gitu bahkan nanti full text-nya itu juga bisa ditelusur melalui ini RIS ini gitu dari dari Zotero ke ini ke sumber-sumber yang artikel-artikel yang dicakup di RIS tadi jadi 207 ini nanti ya dengan mudah nanti bisa dicari full text-nya sekalian gitu kira-kira 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 ini tips ya menambahkan tips kemarin itu kalau Mas Hadi pernah menyampaikan nanti dicemplungin aja ke Open Refine sekalian dasar cleansing gitu terus nanti dicari disana tapi mungkin Zotero itu menurut saya juga menurut saya kok lebih ini ya lebih mudah nanti untuk mencarinya misalnya artikel tertentu itu ini ada peta dengan menggunakan kata kunci tertentu topik ini artikelnya yang mana ya yang menggunakan kata kunci ini kalau ada 8 artikel menggunakan kata kunci ini itu nanti nyarinya di Zotero aja dengan sekali lagi RIS ini yang nanti isinya ini nah tentu RIS ini ketika kita kalau untuk keperluan sistematik review misalnya 207 artikel ini kita cemplungin aja ke RIS nya kita cemplungin aja ke Zotero dan kemudian kita screen screening satu-satu oh ini relevant ini saya exclude oh ini saya include itu menggunakan Zotero lebih enak gitu lebih enak jadi cemplungin aja RIS ini nah ini citation database database yang lain misalnya dimension ini yang free kalau kita misalnya sedang sekali lagi melakukan sistematik review dengan sumber yang beragam tadi cemplungin aja ke Zotero ke Zotero enggak apa-apa nanti karena ini topiknya sama ya misalnya sama-sama paling oil biomas cemplungin aja ke satu folder nanti yang duplikat dan yang enggak itu nanti akan mudah ketemu dan nanti yang duplikat di nanti ketemuan nanti yang yang duplikat dan yang enggak setelah itu baru kemudian di nanti kita praktekan sebentar nah ini kalau di dimension nanti ada fitur ini export result ini setelah kita melakukan strategi penelusuran mungkin nanti kalau sempat kita bahas badan maghrib mungkin karena ini memang fokusnya ke referent manager ya tidak ke strategi penelusuran nah ini nanti ada fitur export tentu harus login dulu ke Pak Ibu punya akun di dimension export dan kemudian nanti pilihan ini export ke RIS atau ke BIPTEX sebenarnya bisa dipilih RIS atau BIPTEX nah ini ada juga apa ya citizen database atau search engine yang di enhance dengan bibliometric analysis connected papers ini nah ini juga menyediakan apa hasil hasil temuan dari ini database ini ketika kita suruh metakan misalnya topik artikel yang setopik dengan ini dengan analisis bibliometrik tertentu kalau connected papers ini cositation sama bibliorecoupling nah ini nanti dia menemukan artikel-artikel yang setopik dengan ini yang dekat dengan ini dan kita juga diberi apa fasilitas oleh connected papers untuk ngedownload dalam buta RIS dan ini bisa langsung dicemplungin ke Zotero gitu kira-kira gitu Bapak Ibu nah saya saya praktekan ya Bapak Ibu yang itu tadi palm oil biomas tadi misalnya ini sudah saya sudah saya unduh misalnya saya ingin membuat ini SLR SLR palm oil biomas misalnya jadi saya mendapatkan 200 artikel tadi ya dari Skopus dan saya menjemplungkan ke sini dari menjemplungkannya dengan cara ini import ini file ini file kemudian import tapi sebenarnya tidak usah dibuatkan gini dulu enggak apa-apa nanti baru kita copy ke sini enggak apa import kemudian tempatnya ada di sini RIS itu iconnya cuman kayak gini kayak gini terus di sini nanti ada RIS jadi RIS itu research information system dokumen kalau dan kemudian ini kita open dan kemudian kita minta aja membuat ini aja folder sendiri aja dulu ini sebenarnya enggak usah kita buatkan enggak apa-apa please import collection and item into new collection jadi dia membuat folder sendiri kemudian kita next ini ada proses ini dia buat folder sendiri gitu mungkin tinggal beberapa menit lagi Bapak karena ada mungkin sudah Surabaya azan ya oh iya ini malam juga sudah azan tapi saya dengan senang hati kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan ini setelah maghrib juga enggak apa-apa setelah maghrib kita lanjut lagi enggak apa-apa gitu Pak Iwan apalagi ini tadi yang kutip-mengkutipnya belum sempat kita bahas ya ya memang ini pertemuannya perlu ditambah lagi nanti nanti kita untuk terutama kan kita menulis di disertasinya di draft disertasi kemudian di draft papernya tapi saya kira ini dengan adanya hal ini kita terbuka bahwa banyak yang tidak paham sebenarnya beberapa hal yang sangat memudahkan kita tidak capek-capek download satu-satu jadi kurang lebih begitu baik saya mohon izin melanjutkan sebentar ini kebetulan cara yang terakhir yang saya bahas meskipun ada cara lain yang mungkin ya kita tidak terlalu ini ini yang paling penting yang harus kita kuasai kemudian ini finish ya jadi ini ini misalnya saya ini sebentar jadi ini saya ganti ini bisa direname Bapak Ibu ini saya rename menjadi seperti ini jadi ini kebetulan saya ingin melakukan systematic literature review terhadap ini ya riset-riset tentang found oil biomass nah ini nanti bisa Bapak Ibu prakteknya bisa gini jadi ketika melakukan screening itu nanti bisa Bapak Ibu kumpulkan kayak gini ini use up collection ini misalnya exclude kemudian ini include ini juga bisa dengan cara gini jadi beberapa platform-platform untuk apa untuk memudahkan systematic literature review itu ya salah satunya ketika tahapan screening seperti ini misalnya ini ini kita baca kita baca abstractnya oh ya ini masuk langsung aja di drag and drop disini masuk include ini juga sekaligus untuk ini ya jadi koleksi-koleksi kayak gitu kita ini terus kemudian ini kita baca lagi oh ini exclude nah gitu nanti akan ketemu bahwa dan seterusnya oh ini yang yang bisa kita include sekian yang kita exclude sekian dari 207 tadi ini ini bisa bisa tips menggunakan Zotero salah satunya untuk keperluan review atau bibliometrik analisis pun juga bisa untuk exclude include kayak gitu gitu in case kita tidak punya akses langsung ke skobos tapi kita bisa minta tolong kawan gitu lewat file FIS atau bit tag kira-kira gitu Prof Iwan setel itu baru nah itu enam cara enam cara jadi ada enam cara tadi dan saya sudah memberikan ke panitia beberapa materi saya slide-nya dan juga modul-modul dan sekali lagi ini Prof Iwan kalau misalnya habis maghrib ini mau lanjut dan mungkin panitia juga bisa menurut gue saya bersedia Pak Iwan untuk apa melanjutkan ini terima kasih Pak Iwan kita tidak ada pertanyaan untuk yang terakhir ini dari materinya Pak Iwan saya kira kita fokuskan terlebih dahulu bermain dengan software-nya bermain dengan Zotero-nya begitu nanti insya Allah dalam beberapa bulan berikutnya kita lakukan dengan apa yang terkait dengan masalah di manuskripnya begitu kalau saya pribadi kita cukupkan nanti beberapa hal yang ini soalnya rentangnya panjang kalau saya lihat ada yang dari mungkin teman-teman Kalimantan dan lain sebagainya yang bergabung ya sehingga nanti atau yang Jakarta bisa jadi nanti posisinya seperti Pak Adi atau dari Jawa Barat Bandung Pak Susanto atau Pak Adi mungkin posisinya nanti setelah 15 menit 20 menit sudah azan gitu jadi kok kayaknya iya kayaknya kok gak efektif gitu ya oleh sebab itu dengan rasa syukur kita telah mendapatkan sharing session yang cukup baik dari Pak Pak Is dengan ini saya tutup kuliah tamu kita insya Allah kita akan beristilah turahmi kembali ya tetapi dengan tentu yang sifatnya Edvan ya kalau sudah Edvan sudah gak boleh lagi bertanya bagaimana cara menginstall Zotero itu apa ya jadi tolong hal-hal seperti itu dari apa yang telah diberikan Pak Pak Is sama kemudian nanti juga Pak Adi kalau kita extend tolong kita sudah mempelajarinya dengan baik gitu ya jadi nanti sudah ada lanjutnya lah istilahnya advance-nya begitu dan sebab itu saya tutup nilai topik walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh